Beralih ke informasi lain, pemirsa jelang bulan Ramadan, kawasan TPU Karit Bifak mulai ramai didatangi masyarakat yang melakukan ziarah kubur. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi rutin masyarakat. Tidak hanya memberikan doa dengan membawa bunga dan air mawar, para peziarah yang datang ke TPU Karit Bifak juga membersihkan makam keluarga dan kerabat. Meski masih lebih dari sepekan menjelang bulan suci Ramadan, para peziarah mengaku datang lebih awal untuk menghindari kemacetan dan kepadatan para peziarah yang akan datang mendekati bulan Ramadan. Para pedagang bunga dan air mawar pun memanfaatkan momen ini selain untuk mencari rejeki dan mempermudah para peziarah yang tidak sempat membawa bunga dan air mawar. Pemirsa jelang Ramadan TPU Karit Bifak mulai diramaikan peziarah untuk tabur bunga dan berikut laporan dari Ayu Pratiwi serta jurukamer Radia Setriawan. Pemirsa memasuki bulan Ramadan, kawasan TPU Karit Bifak sudah mulai padat diramaikan oleh para pengunjung yang melakukan ziarah ke makam keluarga dan juga kerabat terdekat. Meskipun memang menuju ke bulan Ramadan masih terhitung lebih dari sepekan lamanya, namun mereka menilai mereka melakukan ziarah lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan dan juga keramaian yang mungkin saja terjadi di kawasan TPU Karit Bifak ini. Dan para penjara ataupun para masyarakat yang melakukan ziarah ini berbondong-bondong bersama keluarga, membawa rak bunga, kemudian membawa air mawar, dan melakukan doa bersama di makam-makam keluarga dan juga sanak saudara. Dan bagi Anda pemirsa yang memang tidak sempat membawa bunga ataupun air mawar, tenang saja karena di kawasan pintu masuk menuju TPU Karit Bifak sudah banyak sekali pedagang yang menjual bunga dan juga air mawar yang dibanderol dengan harga Rp10.000 hingga Rp50.000 per kantongnya. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dias Triawan, Anyus melaporkan.